Intro Liga Champions membuat tim pemanas Sergio Ramos mengancam hengkang setelah bertengkar hebat dengan Presiden Florentino Perez Madrid gagal mempertahankan gelar juara Liga Champions setelah dikalahkan 1-4 oleh Ajax Amsterdam di Santiago Bernabeu, Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2019 dini hari WIB Madrid tidak lolos dari 16 besar karena kalah agregat 35 Kekalahan itu membuat Madrid hampir dipastikan hampa gelar musim ini karena sudah tersingkir dari Copa del Rey serta kini tertahan di posisi ketiga klasemen La Liga dengan selisih 12 poin dari Barcelona Musim 2018 per 2019 pun berjalan sangat buruk dan membuat suasana ruang ganti makin tidak kondusif Situasi seperti ini sudah dirasakan sejak kepergian Vinedine Vidane dan Cristiano Ronaldo Alhasil, Perez sebagai Presiden Klub pun marah besar melihat performa para pemain belakangan ini, terutama saat disingkirkan Ajax Memalukan, gitu kata Perez saat memasuki ruang ganti Rabu malam kemarin Menurut laporan AS, El Pais, dan ABC, keduanya bertengkar hebat di dalam ruang ganti Perez yang hilang kesabaran lantas mengancam akan mendepak Ramos dari tim secepatnya Ancaman Perez itu pun diterima Ramos yang siap hengkang jika Perez tak lagi menginginkannya Bayar dulu kontrak saya dan saya akan pergi Ujar Ramos di depan Perez seperti di Kukipas Saya sudah mengorbankan segalanya termasuk punggung saya untuk lambang ini, klub ini, dan juga anda, sambungnya Jika Ramos sampai pergi tentu Madrid akan sangat kehilangan mengingat perannya gitu penting di ini belakang Tak cuma Ramos, pemain belakang senior lainnya Marcelo juga bakal pergi karena minim jam terbang musim ini Madrid benar-benar kacau Terima kasih telah menonton!